Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat beraktifitas kembali Baik teman-teman Kali ini saya akan memberikan video tentang Ideosa kembali Yaitu dari buah peti Nah teman-teman Pastinya teman-teman sudah Tidak asing lagi Terhadap buah peti ini Buah peti ini Banyak sekali diminati oleh masyarakat Dan disukai oleh masyarakat Oleh orang-orang Banyak peminatnya Makanan peti ini Sangat enak sekali Sekipun memiliki ciri khas Bau tersendiri ya teman-teman Namun rasanya enak sekali Jika ditambah dengan Masakan-masakan yang khusus Untuk Peti Sambel peti Kemudian Ikan tuna peti Kemudian nasi bakar peti Dan banyak lagi Yang lainnya yang menggunakan Tambahan dari peti Nah teman-teman Saya beli peti Dua buah ini Dua helai ini 10 ribu ya teman-teman Sangat mahal sekali Per buahnya ini Per helainya ini 5 ribu Saya beli 10 ribu Mahal sekali Sangat bagus sekali Jika kita jadikan ide usaha Bisa jadi kita jadikan Pundi-pundi rupiah Dari budidaya Pohan peti Atau buah peti ini Nah Buah peti ini Biasanya Berbuah Hanya Tiap musim ya teman-teman Mungkin Satu tahun Bisa dua kali Berbuah Buah ini Buah musiman Namun Jika kita Manfaatkan Jika kita Budidayakan Maka Prospeknya Untuk buah peti ini Sangat bagus sekali Nah Kenapa Harga peti sekarang Ini mahal sekali Karena Masih jarang Untuk berbuah Buah peti ini Dan Di pasaran Sangat Sedikit sekali Untuk Penjual peti ini Dan pemasoknya Sangat sedikit sekali Namun Jika sudah Pada musimnya Harga akan turun Namun tidak Terlalu drastis Turunnya Mungkin Jika sudah Musimnya Bisa dihargai Antara 15.000 Sampai 25.000 Namun Apa salahnya Jika kita Memanfaatkan Waktu ini Harganya yang Turun Tidak terlalu Drastis Namun Jika Sudah naik Harganya Sangat fantastis Jika Perikat yang terdiri Dari 7 Helai Sampai 10 Helai Itu Sekarang Dihargai Antara 40.000 Sampai 50.000 Bisa Dari Itu Jika petai Yang super Bisa Harga Lebih Dari Itu Antara 50.000 Nah Teman Teman Jika Teman Teman Di Halaman Teman Memiliki Pohon Pohon Peti Bisa Kita Budidayakan Tanaman Peti Ini Karena Banyak Sekali Orang Tengkulak Tengkulak Peti Mencari Buah Peti Ini Nah Jika 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 Kita Tunggu Maka Mereka Akan Datang Sendiri Dan Akan Membeli Buah Peti Itu Mungkin Satu Pohon Itu Jika Dibeli Sama Tengkulak Dihargai Antara Yang Hanya Dibeli Buahnya Saja Sekitar 200 Sampai 400 Ribu Rupiah Per Pohonnya Sangat Bagus Sekali Prospeknya Kedepan Setelah Ini Saya Berikan Contoh Pohonnya Seperti Apa Oke Teman Kita Langsung Saja Menuju Pohon Peti Seperti Apa Oke Teman Kita Langsung Saja Nah Teman Seperti Ini Pohon Peti Ini Mungkin Umur Sekitaran Mungkin 10 Tahun Yang Lebih Nah Ini Sudah Tinggi Sekali Nah Ini Jika Sudah Berbuah Banyak Sekali Dan Dibeli Tengkulak Buahnya Bisa Dihargai Antara 300 400 Lebih Nah Namun Jika Sudah Musim Antara 200 200 300 Seperti Itu Teman Teman Pohon Peti Ini Bisa Kita Modifikasi Bisa Kita Perkecil Tidak Harus Tinggi Seperti Ini Bisa Kita Cangkok Bisa Kita Perkecil Teman Teman Ini Sangat Tinggi Sekali Jika Tengkulak Beli Ini Masih Butuh Untuk Manjat Teman Teman Setelah Ini Saya Berikan Contoh Pembibipan Contoh Tumpuan Peti Yang Baru Tumbuh Ya Teman Teman Nah Ini Tinggi Sekali Ini Di Belakang Nah Seperti Ini Teman Teman Pohon Peti Yang Sudah Tumbuh Dari Bijinya Teman Teman Nah Teman Teman Kita Bisa Modifikasi Tumbuhan Peti Ini Agar Tidak Terlalu Tinggi Menjul Tinggi Tidak Seperti Indukannya Seperti Disana Teman Teman Indukannya Ini Bisa Kita Modifikasi Bisa Kita Pendekkan Pohon Peti Ini Kita Modifikasi Cukup Kita Potong Kemudian Kita Sambung Pucuk Kemudian Kita Potong Bagian Batangnya Tengah Tengah Kemudian Kita Sambung Pucuk Dengan Indukan Yang Di Atas Sana Nah Bisa Kita Cukup Ambil Batangnya Saja Dari Indukan Kemudian Kita Tanam Stek Atau Cangkok Jadi Kita Tidak Perlu Mancak Terlalu Tinggi Nah Seperti Ini Ditanam Dari Bijinya Mungkin Umur Sekitaran Tiga Bulan Lebih Sangat Lama Sekali Peti Jika Tumbuh Dan Berbuahnya Banyak Sekali Sudah Dimana Orang Memodifikasi Pohon Peti Menjadi Pohon Kerdil Yang Cepat Sekali Berbuah Dan Bahkan Bisa Modifikasi Untuk Berbuah Tidak Menunggu Musimnya Bahkan Bisa Setahun Bisa Tiga Kali Bisa Empat Kali Bisa Berbuah Banyak Sekali Sekarang Dimana Orang Peneliti Sudah Modifikasi Tanaman Atau Pohon Peti Mungkin Itu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Yang ingin Melakukan Ide Usaha Dari Tanaman Peti Ini Yang Sangat Prospek Kedepannya Sangat Bagus Sekali Dimana Di Pasar Pasar Tradisional Kemudian Di Rumah Rumah Makan Masih Sangat Membutuhkan Buah Peti Ini Dan Rasanya Sangat Enak Sekali Dan Memindah Sangat Banyak Sekali Itu Saja Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh